Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Perjalanan kolet di malam hari itu ke rumah pacarnya menjadi perjalanan terakhir di dalam hidupnya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya, tanpa basa-basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Di sebuah kota kecil di Inggris, setepatnya di kota Nottinghamshire yang merupakan kota kecil di mana penduduknya hanya berjumlah 4.000 orang saja. Semua penduduk di sana saling mengenal satu sama lain dan juga dikenal sangat aman dengan tingkat kejahatan yang sangat rendah. Salah satu penduduk kota itu, seorang remaja bernama Kolet Aram tinggal di sebuah rumah di jalur pegunungan bersama dengan keluarganya. Kolet lahir pada tanggal 3 Februari 1967 dari pasangan Tony dan Jackie. Dia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Mark. Kolet adalah seorang gadis yang ceria, lincah dan juga sangat peduli dengan teman dan keluarganya. Dia memiliki banyak teman karena semua orang senang berteman dengannya. Dan dia bercita-cita menjadi seorang penata rambut seperti ibunya dan selepas bersekolah, dia magang di sebuah salon. Di usianya yang menginjak 16 tahun, dia mempunyai pacar bernama Russell. Dan mereka telah menjalani hubungan selama 8 bulan. Orang-orang mengatakan bahwa mereka berdua terlihat cocok. Semuanya berjalan baik bagi Kolet hingga menjelang akhir tahun 1983, semuanya berubah saat dia tiba-tiba menghilang. Malam itu di hari Minggu, di tanggal 30 Oktober 1983, Kolet mengatakan kalau dia akan pergi bertemu dengan Russell. Biasanya Russell akan menjemput Kolet di rumahnya, namun di malam hari itu dia tidak bisa menjemput. Sehingga Kolet akan berjalan kaki saja untuk menemui Russell di rumahnya. Di pukul 19 lebih 45 menit, Kolet berpamitan dengan keluarganya. Melihat putrinya pergi dengan berjalan kaki, ibunya merasa khawatir karena hari sudah malam dan gelap. Ibunya pun melarang dia untuk pergi dan menawarkan diri untuk memberinya tumpangan. Namun Kolet bersih keras kalau dia mau berjalan kaki saja. Dan dia terakhir kali terlihat hidup sekitar pukul 8 lebih 10 menit, saat dia berbelok ke Nicker Hill di mana dia sempat berbicara dengan sekelompok temannya. Keluarganya mulai khawatir ketika pacarnya menelpon mengatakan kalau Kolet tak tiba juga di rumahnya. Ibunya kemudian menelpon ke polisi memberitahu petugas kalau putrinya itu menghilang. Tetapi petugas tidak menanggapi panggilan telepon itu dengan serius. Kemudian ibunya menelpon ke semua temannya Kolet menanyakan apakah ada yang melihat atau mendengar kabar dari Kolet. Namun tak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Di pukul setengah 10 malam yang seharusnya adalah jam malamnya, ibunya menelpon lagi ke polisi. Petugas yang menerima mengatakan kalau mereka akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Petugas yang datang membawa acing pelacak dan mereka menelusuri kembali jalur yang diambil oleh Kolet untuk sampai ke rumah pacarnya. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tidak menemukan Kolet atau ada tanda apapun. Pencarian pun dihentikan karena sudah malam dan akan dilanjutkan lagi keesokan harinya. Kesokan paginya, Mark kakak Kolet menaiki mobil untuk melakukan pencarian bersama dengan kakeknya. Tak lama setelah mereka mencari, mereka melihat ada banyak polisi di pinggir jalan. Mark segera melompat keluar dari mobil dan dia pun berlari ke sana. Seorang petugas polisi mencoba untuk menghentikannya, namun dia sempat melihat adiknya terbaring tak bernyawa di sana. Ternyata tubuh Kolet telah ditemukan pagi itu oleh seorang pria yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerjanya. Kolet ditemukan dalam keadaan tak berpusana dan tubuhnya dipenuhi dengan memar. Terlihat ada bekas cekikan di lehernya dan juga ada cedera di bagian kepalanya. Melihat keadaannya dan juga dari cara tubuhnya ditinggalkan oleh pelaku, polisi langsung menyimpulkan kalau Kolet juga telah dilecehkan secara seksual. Ibunya yang mendengar kabar kematian Kolet menjadi histeris, sampai harus dibius tenang selama 10 hari berturut-turut. Seorang saksi melaporkan kalau dia mendengar suara seorang wanita berteriak yang diikuti oleh suara mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Penyelidikan mulai dilakukan polisi dan mereka menemukan petunjuk pertama, yaitu mobil rusak yang terparkir di pinggir jalan, yaitu sebuah mobil Ford Fiesta berwarna merah. Satu bulan setelah kematian Kolet, pelaku mengirimkan surat kepada polisi yang mengatakan bahwa dia bersembunyi di gudang untuk mengawasi gadis-gadis di sekolah berkuda. Dia juga mengecek petugas karena gagal menangkapnya dan mengatakan kalau dia menggunakan topeng Halloween. Dia sangat yakin kalau polisi tidak akan pernah bisa menangkapnya. Pada tanggal 7 Juni 1984, pembunuhan Kolet muncul dalam serial TV BBC berjudul Crime Watch, yaitu sebuah program yang merekonstruksi kejahatan yang belum terpecahkan. Polisi menerima 400 petunjuk dan menghilangkan 1.500 tersangka berkat acara itu. Namun pelaku masih belum bisa tertangkap dan kasusnya menjadi kasus dingin selama puluhan tahun. Di acara peringatan yang ke-20 tahun, Crime Watch menampilkan lagi kasus ini untuk yang kedua kalinya pada tahun 2004. Dan polisi mulai menyelidiki kasus ini kembali. Petugas polisi juga berhasil mendapatkan profil DNA lengkap pelaku pada tahun 2007. Tetapi tidak ada kecocokan satu pun dengan 5,5 juta nama di database nasional. Para ilmuwan menggunakan DNA yang diambil dari tisu yang digunakan pelaku di sebuah pub setelah melakukan pembunuhan. Di bulan Juni 2008, seorang pemuda bernama Jean Paul Hutchinson ditangkap karena pelanggaran saat mengemudi. Polisi secara rutin mengambil sampel DNA dari siapapun yang ditangkap dan DNA dari Jean Paul sangat cocok dengan profil pembunuh Colette. Namun Jean Paul saat itu berusia 20 tahun sehingga dia belum lahir pada saat pembunuhan Colette terjadi. Namun hasil itu memberikan terobosan yang dibutuhkan oleh polisi untuk memecahkan kasusnya Colette. Di bulan April 2009, polisi menangkap Paul Stuart Hutchinson yang adalah ayah dari Jean Paul. Awalnya Paul mencoba untuk menyalahkan pembunuhan itu kepada saudaranya yang bernama Gerhard yang sudah meninggal pada tahun 2008 dan telah dikremasi. Namun sampel darahnya ternyata masih disimpan oleh rumah sakit dan saat diperiksa DNA-nya tidak cocok dengan yang ditemukan di TKP. Polisi segera menahan Paul yang mengajukan pembelaan tidak bersalah pada 5 Oktober 2009. Tetapi kemudian dia akhirnya mengubah pengakuannya menjadi bersalah pada sidang pra-persidangan pada tanggal 21 Desember 2009. Jaksa penuntut mengatakan kalau Colette telah diserang secara seksual di kursi belakang mobil Ford Fiesta yang dicuri oleh Paul. Di hari kejadian, Paul menghabiskan waktu beberapa jam untuk menguntit wanita sebelum akhirnya dia menemukan Colette. Kemudian menyerangnya secara seksual dan mencekik Colette dengan tangan dan meninggalkan tubuh telanjangnya di pinggir jalan. Dan kemudian dia menuju ke sebuah pub di mana dia minum dan makan sandwich dan setelahnya dia mencuci tangan yang akhirnya meninggalkan bukti DNA di sebuah tisu yang dibuangnya. Seorang juri menghukum Paul pada tanggal 25 Januari 2010 dan hakim menjatuhkan hukuman sumur hidup dengan jangka waktu minimal 25 tahun untuk pembunuhan Colette Aram. Ibu Colette mengatakan bahwa hukuman itu membawa sedikit kelegaan tetapi keluarga juga perlu tahu apa motif dibaliknya. Namun Paul menolak untuk mengatakan alasan dia membunuh Colette. Dan belum lama dia menjalani hukuman, di pukul 8 pagi di tanggal 10 Oktober 2010, Paul Hutchinson ditemukan tak sadarkan diri di selnya di penjara Nottingham. Para medis dipanggil dan mereka mencoba untuk menyadarkannya, namun dia meninggal dunia pada pukul 10 pagi di dalam ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit. Diduga dia menghabisi nyawanya sendiri karena istrinya memutuskan untuk menceraikannya. Well, sampai disini dulu cerita kali ini, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Ciao! Ciao!